PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Kegiatan ini kita apresiasi bersama-sama walaupun begitu pendek durasi waktu persiapan ya tetapi ya sudah ada sebuah niat baik dan sebuah upaya yang besar dari teman-teman terutama dari Genek Generator kemudian dari Pemerintah Kecamatan Pakaran Bantai Kegiatan ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak dengan harapan kita dengan kegiatan ini sebagai sarana promosi usaha UMKM yang ada di masyarakat, pendesaan yang selama ini tidak memiliki wadah untuk mempromosikan, menjual produk-produk usahanya harapannya dari kegiatan ini semuanya muncul sebuah inovasi, muncul sebuah kreativitas, muncul sebuah promosi-promosi fitur wisata kemudian dunia usaha sehingga pertumbuhan ekonomi susah di Kecamatan Pakaran Bantai Kecamatan Pakaran Barat ini bisa berkembang harapan kita kedepan ini dukungan semua pihak nanti bisa dielaborasi, kemudian bisa dikonsolidasi biar pemerintah kecamatan, pemerintah desa, perusahaan sekitar, dunia usaha sehingga kegiatan-kegiatan ini bisa menjadi brand di masing-masing kecamatan kalau di Kecamatan ada kegiatan kita expo di sini mungkin ada nanti pangkalan banteng fire, ada pangkalan banteng expo serananya tidak terlepas, tidak jauh berbeda dengan expo yang dilaksanakan di Kecamatan dan cuma sekalanya adalah skala kecamatan saat ini ada berapa lapak ini Pak? tadi dilaporkan hari ini ada 58 dan masih ada beberapa lapak lagi yang mau bertambah tentu harapan kita ini tidak ada partisipasi di masyarakat sehingga juga ada sebagai sarana dan wahana hiburan bagi masyarakat ini saya agak kaget, tapi alhamdulillah dengan sebulan, dengan jumlah stun tadi yang dilaporkan ada kurang lebih 50 stun ini sebuah prestasi yang luar biasa tinggal dikemas sedikit saja karena yang paling penting itu sebenarnya bukan frame-nya tetapi isi di dalamnya bagaimana menggerakkan roda para ekonomi masyarakat yang ada di Kecamatan pangkalan banteng bagi yang belum siapkan tenterisasi masyarakat yang ada di desanya dipasilitasi, disiapkan tendanya untuk mempromosikan di sini foto kadesnya dibuat di belakang dengan ibu PKK-nya desa apa, di branded masing-masing desanya visi desanya seperti apa, foto desanya seperti apa yang sudah maju, bangun apa sih disitu sudah terlihat undang dinas-dinas, nanti ketika kami atau saya ibu bupati berserta rompongan bisa melihat pertumbuhan Kecamatan pangkalan banteng desanya waktu alokasi dana desa dan transfer desa itu apa sih sebenarnya yang sudah dibangun itu yang ingin kita dorong sehingga melihat kita, oh inilah ada foto-fotonya pembangunan kantor desanya oh ini pembangunan jalannya oh ini fasilitas pendidikannya semua terelaborasi disitu jadi kita melihat pembangunan-pembangunan yang ada di desa yaaah Kobra Expo Mini tapi ususkan pangkalan banteng lah konsepnya kurang lebih begitu kami dari Asosiasi Abangbo Komar mengucapkan selamat dan sukses atas tertulgaranya pangkalan banteng fair 2020 dan untuk seluruh masyarakat kota warga barat ayo ramaikan pangkalan banteng fair 2020 Kobra Jaya Asosiasi Abangbo Jaya Berkomar Terima kasih Terima kasih.